Oto Hasibuan yakin permohonan Kubu Anis Baswedan tidak akan diterima oleh MK. Pemirsa Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, yang meyakini gugatan yang diajukan oleh Kubu Anis ke MK terkait hasil pilpres tidak akan diterima. Ia juga menilai perkara yang disampaikan Kubu Anis Muhaimin hanya sebagai penggiringan opini saja. Hal tersebut disampaikan oleh Oto dalam konferensi pers di gedung MK usai sidang pada Rabu 27 Maret 2024. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang. Ini adalah sengketah. Ya, sengketah yang kita pilpres. Kalau namanya sengketah, ada pihaknya, pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersokali tentang apa yang dilakukan oleh KPU. KPU tidak ada yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden. Yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh ini. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi, paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersoalkan perbuatan dari paslon nomor 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah. Yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi, terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah. Khususnya Pak Presiden dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Raka Bung Raka. Ini pokok daripada permohonan ini. Jadi, sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon nomor 2. Dan tidak ada kaitannya dengan perkara yang sesungguhnya. Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini. Bahkan dia tidak menjadi kaitan perkara ini. Tapi dia yang dibicarakan. Sehingga tidak relevan. Tidak relevan dalam perkara ini. Kita cerita antara KPU dengan pemohon. Tapi yang diceritain perbuatan orang lain. Jadi, ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, saya yakin betul itu.